Terima kasih 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 Kau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Abang 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 Terima kasih 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 Abang 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Abang Terima kasih Mairah, apa makanan? Alhamdulillah makan juga sikit. Dah tidur dah pun dia. Terima kasih lah Mairah. Nasib baik ada Mairah. Orang tadi yang lain bujuk dia makan, dia tak nak. Jangan ada cakap macam tu. Tak apa ni, Mairah masuk dulu. Makna, kita orang balik dulu. Nak balik dah? Tak nak duduk lagi ke? Tak apalah. Esok saya datang. Lagipun, Kesha dah tidur dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bia, tadi tadi telefon. Dia dapat cuti daripada ofis. InsyaAllah dia balik. Baguslah. Saya minta maaf ya, bagi pihak Ijaz. Eh, kenapa nak minta maaf? Bilal. Benda ni kita tak sangka kan nak jadi? Saya cuma risaukan Wardah. Kalau Ijaz ada lainlah. InsyaAllah nanti dia okey. Saya dah nak gerak dah sebab Mairah tinggal seorang-seorang kat rumah. Ya lah. Wadah tu biarlah kat sini dulu. Sampai Ijaz balik. Senang sikit hati saya. Ya. Nanti saya beritahu dengan Ijaz. Maksudnya tak ada apa pun. Saya gerak dulu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Habis sama Padang muka kau, Wardah. Sekarang ini merasa lah kau macam mana hilang orang yang kau sayang. Ibu jemput Warda buat apa tadi? I tolong hantar makanan dekat dia? Itu je? Itu je lah. Kedah apa? Tak nak cakap apa-apa ke? I nak cakap apa je lagi dekat dia? Pasal I lah. Apa benda you ni? Apa sebab I tak cakap pasal you dekat dia? Manalah I tahu banyak benda boleh burukkan I dekat dia. Eh, you ingat I ni jenis isteri macam mana eh? Suka buruk kan suami sendiri? You jangan ingat, I tak tahu kan? Yang you still lagi ada hati dekat wadah kan? Diamlah! Tapi... Rizal... Buka sini, Mai. Dekat Amir, Mai. Allah... Dia sudah terima kasih wadah ini. Saya rindu dia juga. Saya rindu dia juga. Saya rindu dia juga. Kita kena letak, Ayah. Saya tahu ia sukar tapi kita perlu biarkan dia pergi. Kita banyak-banyak berdoa untuk wadah dia. Sekejap, Mami nak bayar. Apa? Berapa, Kak? Keisyah? Keisyah? Keisyah! Keisyah! Keisyah pergi mana, sayang? Maaf! KC, saya minta maaf sangat. KC tak saya... Faris! Amirah Amirah Dah lama lah awak berhenti jadi stewardess Kenapa ya? Mana tahu kalau Awak boleh share dengan saya Yalah, saya kan dah kahwin Ada anak Tak sampai hati nak tinggalkan mereka lama-lama Kenapa? Tak ada So good lah actually Ni I nak say thank you dekat awak Sebab Yalah sudi Cakap dengan saya Benda dah lepas Faris, buat apa nak berdendam lagi Kan? Betul Saya bukan apa Saya rasa bersalah Yalah, awak sendiri tahu kan Saya banyak salah dengan awak Memang susah saya nak lupakan Tapi saya rasa tak susah untuk maafkan Lagi-lagi bila ada Kisham Ada Muslim Maksudnya sekarang ni Awak bahagialah dengan Muslim Baik 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 Dia pun boleh jaga awak juga dengan baik Kalau perlu Baik Anak kita macam mana? Tahniah Orang Malikahlt tak jumpa Ya, saya tahu. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Jodoh, hajal, maut itu semua tentang Allah. Dah sampai masanya untuk balik pergi. Saya sangat mengikuti kamu. Saya minta maaf. Saya kalau ada sayap macam burung itu, saya dah terbang nak datang sini balik. Tak boleh tengok kamu macam ini, sorang-sorang. Sekarang boleh tengok kamu senyum. Nak kena buat lawak pasal burung baru boleh senyum. Kalau kamu burung, saya kurung dalam sangka, okey? Tak bagi kamu pergi mana-mana. Okey. Lepas itu dalam sangka untuk saya perak banyak-banyak, awak juga yang kena bersihkan pada muka. Dah makan. Dah makan. Okey. Saya pergi audio pizza, lepas itu kita makan sama-sama. Saya pun tak makan lagi. Kau. Terima kasih. Ya, saya tunjukkan sangat bagus. Mami, Mami, Kisah nak mandi Nak mandi Jangan, jangan, jangan kita pergi mandi Sayang anak Mami Sayang, saya nak tanya Awak pernah tak hilang orang awak sayang Siapa yang hilang? Tak, tak habis saya kisah dengan saya Awak pernah tak hilang orang awak paling sayang Lepas itu awak rasa Awak rasa sedih sangat Dan awak rasa tegilan sangat Saya tak boleh bayangkan kalau Saya dalam keadaan awak sekarang Maksud saya, kehilangan orang yang kita sayang Tapi saya tak rasa yang awak sepatutnya Salahkan diri awak Buat diri awak rasa tertekan Sebab ini semua bukannya kerja kita Ini ketentuan Allah Takdir Allah Kadar dan kadar Awak faham kan apa maksud saya? Okey, ikut kau Dan untuk jawab pertanyaan awak, ya Ya Siapa dia? Saya rasa Mama tak pernah cerita dengan awak pasal hal ini Dan saya rasa saya pun tak pernah cakap benda ini Dekat awak Saya sebenarnya ada gambar tau Ya Ya Ada gambar Ezan Fahmi nak beri Tapi dah tak ada Saya pernah ada gambar tapi Dah tak ada, dah meninggal Macam mana dia boleh pergi? Aksiden Kena langgar kereta depan saya Sepatutnya saya kena langgar tau Tapi dia selamatkan saya Dia tolak saya Dia meninggal depan saya Dia meninggal depan saya macam tu je Waktu kita orang umur 15 tahun But can you imagine that Kampar Dalam perut sama-sama Pelahir sama-sama Membesar sama-sama Pergi sekolah sama-sama Naik bus Lepas Lepas tu budak Allah nak tarik nyawa dia Dia Macam tu je Dan sebenarnya Saya jadi pilot ni pun sebenarnya adalah Cita-cita dia tau Saya tak nak jadi pilot Saya tak nak Dia nak sangat jadi pilot Jadi saya rasa tanggungjawab saya Untuk jadikan cita-cita dia tu Satu kenyataan Dan saya lakukan Jadi Kalau dia ada sekarang ni Mesti dia bangga Sebab saya pakai Uniform Violet Depan dia Saya sangat minta maaf Untuk membawa dia Tak mengapa Tak mengapa Pertanyaan saya Saya nak beritahu awak Walaupun kita sayang orang tu Banyak mana sekalipun Kalau Allah nak tarik nyawa dia Bila-bila masa Bila-bila masa Dan saya silap Kalau Izzam masih hidup Yang kat depan awak ni Sekarang ni Yang kahwin dengan awak Izzam Bukan saya Awak tahu apa Apa Saya sangat bangga dengan awak Sayang Dan untuk apa yang ia berharga Saya pasti Izzam akan sangat bangga dengan awak Ya Allah Ya Allah Jangan kau ambil dia dari aku Hanya dia dan keluarga aku yang menjadi sumber kekuatan selainmu Ya Allah Tanpa cintamu Ku merasakan hidup Tak lagi berhenti Tanpa dirimu Malaku Laku Tidak datang Tidak datang Selalu Kami Kami Terima kasih kerana menonton! Cik kata dia boleh jaga sekejap. Yalah, jangan ambil lambat sangat. Okey, baiklah. Selamat tinggal, sayang awak. Terima kasih kerana sudah datang sampai. Sebenarnya saya yang kena berterima kasih kepada awak sebab awak ajak saya keluar. Lagipun saya pun dah lama tak keluar. Apa tahun ini awak tak kisah? Ya. Ya. Awak nampak macam mana? Saya okey. Saya okey. Awak pasti? Sebenarnya, saya tidak. Tak apalah wadah. Pelan-pelanlah. Tak ada sapa yang awak boleh lupa sehari-dua. Ayah kau yang meninggal kot. Ya, kalau betul makan masa dua tiga hari tak apalah. Ini aku takut... Ijaz macam tak tahan macam ni. Tak tahan kenapa pula? Ialah sebab kau cik mudi saja. Macam mana kau ni? Sedar diri itu mudi. Tapi takut pula si Ijaz itu tak tahan. Tak apalah. Yang penting kau sedarlah yang kau itu mudi. Maksudnya kau tak layan perasaan sendiri. Tapi kawal-kawallah sikit perasaan itu. Saya dah cuba. Tapi... Tapi kau itu cengeng. Sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Kau itu buta tapi hati macam tisu. Tak. Pertanyaannya, wadah, kau itu kena teruskan. Sedia lama-lama pun tak elok juga. Tak. Ayuh. Jadi, kenapa kau masih tinggalkan anda lagi? Sebab cinta, Faris. Saya sedar. Walau apa pun jadi antara kita orang, saya masih cintakan dia. Pastinya, bukan awak cintakan dia itu daripada dulu saya dah tahu. Tapi dia, Muslim. Sampai sekarang cinta awak tak berbalas ke? Siapa lagi yang tunggu? Ha? Beritahu perkataan, Sumairah. Kalau awak sanggup tinggalkan dia, saya bersumpah. Saya sanggup tinggalkan. Saya sanggup tinggalkan. Saya sanggup tinggalkan. Saya sanggup tinggi ini. Mulai terima kasih. Terima kasih. Okey, tak menggabung. Maaf, Faris. Saya nak kena jawab telefon sekejap. Maaf, ya. Helo, sayang. Awak di mana? Saya dekat mall, window shopping dengan kawan saya. Saya pun nak tanya. Awak keluar dengan kawan lelaki ke kawan perempuan? Kawan perempuanlah. Saya kan... Saya mana ada kawan lelaki? Awak pasti? Sayang, awak ni kenapa? Tak ada apalah. Okeylah, nanti kita jumpa dekat rumah, okey? Sayang? 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya buat apa ini? Masak untuk awak? Mimpi apa masak untuk saya? Yalah, awak kan sekarang ini tak ada selera. Tak ada mohon nak makan. Jadi, hari ini saya masak untuk awak. Terpaksalah hari ini saya menurun Chef Ijaz punya ilmu. Masak untuk awak. Pastikan lepas ini selera. Chef Ijaz masak apa? Tunggulah, dah siap nanti baru tahu. Sekarang saja kacau. Pergi naik atas, pergi mandi. Lepas ini kita boleh berkasar sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi ke? Sayang, saya tanya awak ini kan? Jawablah. Awak ini okey ke tak? Terima kasih baik tanya. Saya ingat esok pun nak tanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak sedapkah? Sedap. Perihatan? Kurang selera. Sampai bila awak nak macam ini? Macam mana? Saya okeylah. Siapa cakap yang awak tak okey? Yalah, memang tak ada orang yang cakap awak tak okey. Tapi tengok awak. Tak ada sedera nak makan. Tak semangat macam ini. Awak tak boleh macam ini. Saya risau, betul tak? Sayang, saya tak boleh okey sama sekali. Sama juga kalau macam ada kesalahan. Kalau hari ini patah kaki, takkan esok terus baik. Betul tak? Saya akan kembali. Saya akan okey. Tapi, pada perhatian saya sendiri. Okey? Awak tak perlu okey. Ya, tapi saya tak boleh tengok awak macam ini. Saya suami awak. Tak boleh. Dan saya isteri awak. Saya akan uruskan. Maafkan saya. Saya akan pergi. Saya akan pergi, saya akan tidur. Saya akan pergi. Aku ni balasan yang aku dapat. Sampai mati pun aku tak kakakkan kau sebagai isteri aku. Sayang! Sekurang-kurangnya kau dapat juga tutup perbuatan kutuk kau tu kan? Aku? Apa yang aku dapat? Habis selama ni kau kahwin dengan aku tak ikhlas ke? Engkau nak cakap dengan aku pasal ikhlas? Selama ni kau tak pernah anggap aku ni sebagai suami kau. Jadi kau jangan cakap pasal ikhlas dengan aku! Jadi sekarang ni kau nak cakap apa? Aku surang! Excuse me, you jerminkan dulu diri you tu! Kalau nak cakap ada curang antara kita bukan I tapi YOU! Apa? Dua tahun! Dua tahun Muslim! I cuba dapat gagal sayang daripada you tapi apa yang I dapat? Setiap kali kita bersama, you peluk I. You tak boleh habis semua dia membuat tu! Dalam mata you, dalam diri you, dalam kepala you tak boleh habis wadah wadah wadah! Don't twist my words! Wadah tak ada ke mana dengan hal kita ni! You yang twist your words! You tahu tak apa masalah kita selama ni? Kenapa kita tak bahagia? Sebab cinta! Korang-korang yang cinta you dengan wadah tu terlalu tinggi, terlalu agung! Cinta aku dengan wadah dah tak ada! Semua sebabkan kau! Kalau bukan sebabkan kau, paksa aku kahwin dengan kau! Aku dengan wadah takkan jadi macam ni! Dan kau jangan cakap dengan aku pasal menagih cinta sebab apa yang kau dapat selama ni! Itu yang kau layak! You tak nampak apa yang aku buat selama ni! I buat selama ni sebab I cintakan you! Makin mampuslah dengan kau pukul cinta! Aku tak ingin lah! Dan aku tak tahu lagi macam mana kau nak hancurkan hidup aku lagi! Okay? Kalau betul aku hancurkan hidup kau! Aku banyak menyusahkan kau! Kau lepaskan aku! Baru sekarang nak buat-buat baik Dah terlambatlah bodoh! Perempuan yang aku sayang yang aku cinta Dah jadi milik orang lain kau faham? Tapi dalam bodoh-bodoh kau ni Satu benda kau cakap betul Tak ada guna kita tukar hidup kita macam ni Ayah kadung Kisya pun Dah balik kan? I dah cakap dengan you! I dengar Faris! Aku tak nak dengar apa-apa lagi daripada mulut kau! Hubungan kita ni Dah tak boleh dibaiki Rumairah Aisyah binti Muhammad Benjamin Aku ceraikan kau dengan telak satu! Aku ceraikan kau dengan telak satu! Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kamu okey? Sayang, aku cakap dengan kau! Tengoklah aku! Tulangun! Beri syap! Beri syap! Saya terbuka Allah! Boleh kulihat senyumanmu Terdetik memori pertemuan Kali pertama kita berdua Ada sesuatu... Sayang, kita ada gimana? Kemusraan bersama Sayanglah, diam cakap saja kita ada gimana? Ikut saja, ok? Ceritalah kat Deli, elok Awak pasti? Jangan ambil semuanya Wardah itu dah ada suami Habis itu? Raksa Almus? Siapa kisah? Siapa peduli? Tadi Umi pergi sama Pak Loh, dia suka sepasang ofis Lepas itu, Rafiq dapat telefon nak pergi jumpa klien Masih lantar dengan siapa Kau kalau datang sini dan kau rasa aku dengan Wardah akan jadi macam kau dengan Humair Rangkau silap lah Pentinglah Tengok, saya dah beritahu Saya dah beritahu Itu semua tentang seseorang Awak tahu Saya cinta Awak cabar saya ke? Sebab saya boleh buat ini urusan saya Sekarang ini mana Kishah? Awak tak ada hak pun nak tahan dia Sebab dia bukan anak awak Awak anak saya seorang Tidak ada tanda tengah Tentang ketulusan Kasih kita bertuah Bersemi cinta Tentang ketulusan Tentang ketulusan Tentang ketulusan